Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan projek API sederhana kita ya Di video-video sebelumnya kita sudah berhasil mengambil data dari database Dengan URL API ya Ada kasus untuk mengambil semua data Kemudian ada juga kasus untuk mengambil satu saja data dengan parameter name Seperti itu Nah di video kali ini kita akan coba membuat API yang bisa memasukkan data Jadi bukan cuma mengambil Ya tapi sekarang ini soal memasukkan data Nah untuk memasukkan data ke dalam API Ini umumnya kita menggunakan metode POS ya Jadi ini POS Jadi metode POS ini yang kita akan gunakan untuk melempar data ke dalam API Kemudian API akan memproses untuk memasukkan data ke dalam database Kurang lebih seperti itu Untuk memulai barangkali kita bisa membuat satu lagi file dalam direktori API mahasiswa kita Kita namakan filenya itu sebagai POS ya Jadi POS insert data POS insert data Nah POS insert data ini itu codingannya itu juga sangat-sangat mirip dengan codingan-codingan kita sebelumnya ya Di video sebelumnya kita punya get all data Barangkali kita bisa atau get one data ya Jadi ini lebih cocok Jadi kita bisa ambil atau kita copy saja codingan kita dari video sebelumnya Kemudian kita pastikan ke dalam POS Nah ini kita akan melakukan penyesuaian-penyesuaian Salah satu penyesuaian yang kita harus cek adalah Bukan lagi method Methodnya bukan lagi get ya Tapi sekarang ini kita fokus ke method POS Ya contohnya seperti ini Di pesan errornya Barangkali kalau dia salah memasukkan method Maka kita bilang method is not valid Misalnya ya Nah ini parameter Kalau parameternya salah Barangkali kita bisa tes dulu methodnya ya Apakah method yang kita berikan itu benar atau tidak Sudah berjalan atau tidak ya Nah ini bisa kita tes melalui POSMAN Barangkali saya buka tab baru saja Tab baru kemudian kita eksekusi URL yang kita inginkan tadi ya Yaitu POS Insert Data.php Nah coba kita eksekusi dengan method get Ya kalau disini error pesan errornya muncul bahwa Methodnya is not valid Maka Kondisi pengecekan method kita sudah berjalan ya Kalau dia masih mengeksekusi ke bawah ini Atau ini ditampilkan dan seterusnya Ini berarti pengecekan method kita masih salah Ini bisa kita cek misalnya Nah ini sudah ada pesan error bahwa method yang kita gunakan itu tidak valid ya Karena memang kita pakai get Kalau kita ganti ke POS Terus kita send Ini parameternya lagi yang invalid Kenapa? Karena parameter yang kita gunakan di Insert Data ini masih ditangkap pakai get ya Harusnya dia pakai method POS Nah terus gimana cara Gimana cara untuk Membenarkan ini ya Jadi Kalau kita lihat data kita Untuk insert data itu kan ada 3 data yang utama yang harus diisi ya Jadi Name nya Kemudian namanya Kemudian alamatnya Jadi 3 data yang harus kita tangkap Jadi 3 pengecekan juga Ini disini dalam if nya Yang pertama kita cek adalah Kita ganti metodnya Jadi POS Jadi kita cek name nya Ada enggak? Name nya ada Baru kemudian kita cek lagi di langkah kedua ya Misalnya N Misalnya Is set lagi Kita cek lagi Misalnya namanya Nama Kita pakai nama saja ya Oke Kemudian N lagi Ini pengecekan yang terakhir yaitu alamat Jadi kita tangkap 3 Jika POS-POS ini sudah muncul Barangkali kita bisa Echo dulu Kemudian kita die ya Atau kita stop Semua parameter lengkap gitu Oke Kalau Ini tidak terpenuhi Artinya salah satu dari Nama atau alamat itu tidak ada Maka yang kita tampilkan adalah Parameter invalid Gitu ya Coba kita tes Nah untuk Incept data dengan POS Itu kita bisa simpan dia di body Di sini ya Di body Kemudian bisa kita gunakan Form data Atau X Www form url encode Juga boleh Barangkali kita coba yang Url encode dulu Url encode ini Nanti kita gunakan untuk gambar Barangkali ya Jadi untuk Input-input biasa Kita pakai form Form biasa Form data Kemudian disini kita masukkan Parameter-parameter yang dibutuhkan Contohnya disini ada Name, nama, dan alamat Nah ini name kita masukkan Contohnya disini Name Kemudian di bawahnya ada Nama ya Nama Kemudian di bawahnya ada Alamat Misalnya name nya yang ingin kita input Adalah 425-10-003 Kemudian namanya Bill Gates Misalnya ya Kemudian alamatnya Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Makassar Misalnya Nah ini kalau kita eksekusi Dia tidak Belum masuk ke dalam database Karena kita die disini Kita cuma mau lihat Apakah If pengecekan parameter kita ini Jalan untuk tidak Kalau saya send Dengan metode Pause Kita send Hasilnya adalah Saya angkat Oke Semua parameter lengkap Kalau Ada salah satu dari parameter yang tidak lengkap Misalnya nama tidak ada Saya send Nah ini keluar status nih Bahwa parameter invalid Artinya Pengecekan if kita disini itu Sudah berjalan dengan benar Nah sekarang tinggal kita Mengeksekusi insertnya Ya Jadi kita tangkap Ini bukan get Tapi pause Nah ini kita tangkap Kemudian Nama juga kita tangkap Ya Seperti ini Kemudian yang terakhir adalah Alamatnya juga kita tangkap Seperti ini Seperti ini Kemudian Selanjutnya Request valid Oke statusnya Nah di bawah sini Ini agak berbeda nih Kalau Kalau kita melakukan insert Kita tidak membutuhkan Result ya Jadi Resultnya ini Hasil query nya tidak Perlu kita isi Tapi nanti kita isi dengan Array manual saja Kemudian tidak perlu kita Tampung juga dalam hasil query Jadi tinggal tetap Con query saja Nah ini query nya tinggal diganti Atau diperbaiki Jadi bukan select Tapi insert itu Kita bisa ganti Mahasiswa Kemudian kita kasih tau Apa namanya Kolom-kolom apa saja Yang ingin kita isi Dalam hal ini adalah NIM Nama alamat Kemudian kita kasih tau juga Value nya ya Ini Values Nah Values nya itu adalah Data-data dari Data-data dari Input user ya Jadi disini NIM Nama alamat juga Tapi dalam Variable Jadi NIM Pakai kutip-kutip Ya Dolar nama Kemudian Dolar Alamat Ya Seperti ini Oke Seperti itu saja Kemudian insert nya Di eksekusi Kemudian result nya Ini bisa kita Definisikan Jadi Result nya kita kasih tau Kita bikin Array bertingkat disini Bahwa Status nya Ini result nya Bisa kita beritahu Bahwa Deskripsi nya ya Barangkali kita kasih tau dulu Deskripsi nya bahwa Insert Sukses gitu ya One Data Inserted Gitu misalnya Kemudian kita kasih tau Apa yang inserted Inserted Bahwa ada data yang inserted Dengan Nama ya NIM mahasiswanya berapa Ini kita kasih tau Dolar NIM Kemudian Nama mahasiswanya Apa Kita kasih tau Dolar Nama Ini dari inputan user Semua ya Kemudian yang terakhir Yang terakhir Adalah Alamatnya ya Alamat Dolar Alamat Seperti ini Jadi jika Berhasil Maka Harusnya kita punya Status ya Bahwa Satu data inserted Kemudian datanya apa Nah ini kita tampilkan saja NIM nama alamatnya Seperti itu Kemudian bisa kita Tes ya Barangkali Nah ini Formnya kita Ini posisinya sekarang Nama Inactive Tersend ulang Ini parameter invalid Kemudian kita Centang ya Nama Bisa barangkali kita Tes dulu mahasiswa Ini masih dua data Kemudian kita Insert masuk Dengan metode Post Kemudian Body nya kita isi Form data NIM nama alamat Kemudian Di send Nah ini statusnya ya Description nya Satu data inserted Apa yang Inserted Ada data Dengan NIM 4251003 Namanya Bill Gates Jalan Perinkis Kemerdekaan Untuk alamatnya Nah ini bisa kita cek Di dalam database kita Oke Nah ini ya Data Bill Gates Sudah masuk Seperti itu Selamat menikmati Selamat menikmati